Pemirsa satu hari setelah pengumutan suara langsung, beberapa lembaga survei merilis update terbaru, hasil quick count pemilu 2024. Ya, tentunya dari hasil tersebut menemui berbagai reaksi masyarakat, mulai dari respon positif hingga negatif terhadap paspon yang ada. Walaupun hasil keputusan KPU belum resmi, namun tampaknya masyarakat sudah bisa menimbulkan. Ya, mungkin ini dilihat dari berbagai pre-con yang ada, menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Kalau menurut gue sih ya, karena ini kan belum maksimal ya, masih belum input semua dari satu Indonesia, Jadi, ya kita harus tunggu dulu sih sampai dari TPU-nya itu kerja secara maksimal gitu aja sih. Hasil quick count sementara ini, bagaimana sudah kita ketahui sebelumnya ya, pada edisi Pilpres sebelumnya juga sudah sering diadakan quick count. Menurut saya hasilnya sah-sah saja, karena memang lembaga-lembaga quick count tersebut pastinya sudah mendapatkan sertifikasi dari pemerintah. Sebenarnya pada prinsipnya kita nggak bisa menilai bahwa quick count itu akan salah satu paspon yang akan kelihatan dengan nilai tertentu ya. Ini dikarenakan ada masih banyak ya di antara KPPS yang belum masuk ya. Apalagi itu tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kejamatan, kelurahan, kan panjang itu ceritanya. Jadi dalam arti kata, hal itu wajar-wajar aja sih untuk sementara ini gitu. Misalnya sih pasti bisa ya, soalnya kan karena balik lagi kan belum semuanya tuh belum maksimal gitu kan, dari penginputan suaranya segala macem. Jadi ya balik lagi harus nunggu dulu hasilnya, sampai satu Indonesia tuh selesai baru bisa disimpulkan ya mungkin. Saya rasa itu agak kecil ya kemungkinannya karena memang sudah kita ketahui sebelumnya dari edisi-edisi sebelumnya baik itu pilpres maupun pilkada itu hasil dari quick count itu tidak akan jauh berbeda dari real count dari KPU. Mungkin tidak, depend ya tergantung ya karena kita kan gak bisa juga menggambarkan oh kita juga tahu gitu ya kondisi-kondisi daripada para pemilih. Salah satunya itu jadi kita juga gak bisa, saya juga gak bisa nebak karena itu gak ada data yang konkret bagi saya untuk menyatakan itu. Yang artinya bisa saja berubah dia akan tinggi, bisa saja berubah akan rendah atau dia bisa sama saling bersaing. Iya kan, bisa terjadi persamaan di sana, itu bisa terjadi saja. Jadi belum tentu, artinya kita harus melihat dulu nanti ke depan karena quick count ini kan untuk sebagai acuan ya untuk hal tertentu yang bisa digambarkan ke depan. Itu mungkin salah satunya. Sebenarnya ada yang kecurangan ya pasti gak adil ya karena kan disini kan ya kita kan milih kalau curang gitu ya pasti gak boleh kan ya. Jadi ya gak sih gak adil pasti kalau misalkan ada kecurangan gitu sih. Adil atau enggak itu harus dibuktikan menurut hukum ya. Jadi jika memang ada kecurangan sebaiknya laporkan saja ke bawah selu atau ke pihak-pihak kewajib atau pihak-pihak dari pemerintah agar bisa dicek apakah benar ada kecurangan di sana. Ya kalau menurut dari gue sih bebas ya karena itu kan hak-haknya dia juga ya mau mendeklarasikan duluan atau gimana. Cuman ya berarti kan dia udah pede menang ya. Berarti ya tapi kalau misalkan nanti seandainya suaranya kalah ya yaudah gitu. Jadi sia-sia aja sih deklarasi yang udah diadain semalam gitu. Ya itu hak dari paslon masing-masing ya. Jadi mereka punya hak menyuarakan kemanangan mereka karena memang mereka sudah berpegang pada hasil quick count. Tapi karena kita memang hasil resmi itu dari real count KPU jadi sebaiknya kita menunggu saja pengumuman resmi dari KPU. Kalau untuk Presiden ini ya kalau dari gue sih siapapun Presiden ini gak ngebuat kita jadi berubah secara drastis ya buat diri kita sendiri. Yang penting buat negara aja sih buat rakyat segala macem gitu. Udah itu aja sih. Saya kira ketiga Capres ini sama ya semuanya tiga-tiganya punya cita untuk membangun Indonesia lebih baik lagi ya. Jadi harapan saya semoga Presiden yang baru ini akan membuat Indonesia lebih baik lagi dan bisa bersaing di kaca internasional. Paling ya amanah ya. Artinya gitu. Amanah ya sebagaimana mestinya bisa melindungi masyarakat secara keseluruhan. Apalagi kita negara kepulauan yang sangat jauh dari lautan yang berbeda-beda suku dan bahasa. Artinya dan kemungkinan tingkat pengetahuan juga mungkin yang akan rendah karena tidak tercapai. Terus kemudian pekerjaan dan atau pendapatan mereka juga yang mungkin tidak tahu mau kemana. Itu yang mungkin yang harus diselesaikan. Yang penting ada selesaikan adalah keamanan negara pun paling penting sekali. Karena negara aman segala hal yang terkait dengan hal-hal yang lain mungkin akan bisa dicapai juga gitu. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu.